Intro Bahwa benar, saksi kuat marut membawa sebuah pisau dapur yang digunakannya untuk mengejar korban nopriansa Yosua Huta Barat ke dalam tas selempang berwarna hitam sebagai bentuk pengamanan apabila ada perlawanan dari korban nopriansa Yosua Huta Barat selama dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta akibat keributan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Juli di rumah Magelang ini disimpulkan dari keterangan saksi Riki Rijal Wibowo keterangan saksi kuat maru, keterangan ahli Heri Prianto Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708-PEN-PERSID-2002PNJAKSEL tanggal 20 September Fakta hukum berikutnya Bahwa benar, korban nopriansa Yosua Huta Barat tidak pernah memberikan senjatanya kepada orang lain karena pada prinsipnya senjata melekat pada tiap-tiap ajudan serta tidak dapat diserahkan kepada orang lain korban nopriansa Yosua Huta Barat menanyakan keberadaan senjatanya kepada saksi Riki Rijal Wibowo dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta pada hari Jumat pada tanggal 8 Juli 2002 namun senjata tersebut tidak diberikan kepada korban nopriansa Yosua Huta Barat dan masih berada dalam mobil Lexus B1 Ma yang membawa saksi Putri Candrawati terdakwa kuat maruk, saksi Susi dan saksi Richard Eliezer Budiung Lumiu disimpulkan dari keterangan saksi Maharesa Rizki keterangan saksi Riki Rijal Wibowo Surat Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan nomor 1776 tanggal 12 September 2022 Terima kasih telah menonton